Intro Kalau kript jur sangat, kalau kript jur sendiri di Bandung kan artinya kritik jurik Kalau mungkin kalau di Indonesia kritik setan, cuman kalau Bandung saya pilih kript jur Supaya lebih menggambarkan Bandungnya kritik jurik Dan sangar berarti kritik ini galak gitu karena pedas Dari sebuah rumah di terusan Jejer Kalong Hilid, 14 pekerja memulai produksi kritik singkong pedas Produk analan Daud, pemuda asal Bandung Keputusan Daud berhenti menjadi karyawan swasta ternyata tepat Baru 5 bulan berjalan, permintaan kript jur sangar meningkat pesat Dalam sehari Daud butuh bahan baku singkong mencapai 8 kintang Kedap singkong asal Pulau Jawa dipilih satu persatu berdasarkan ukuran dan tingkat kematangan Sebelum dikupas demi mempertahankan bumbu Berbekal beset turun-temurun orang tuanya, setiap keping singkong yang digoreng harus mencapai tingkat kematangan yang sama Sementara untuk variasi bumbu, Daud mencoba mengikuti tren pasar kritik pedas yang sedang naik daun Dan membuat sedikit variasi Ada 3 jenis kritik pedas yang ditawarkan Yaitu kelas teri, kelas kakap, dan kelas jupe atau keju petas Saya mendapat ide untuk menamakan dari singkapan penjahat Kalau penjahat kan ada kelas 3, ada kelas kakap Kalau kelas 3 untuk penjahat yang kecil, kelas kakap untuk penjahat yang besar Ini juga sama, kalau disini kita kelas 3 itu untuk yang pedas kan biasa aja Kalau yang kelas kakap itu untuk pedas kisan Untuk pedas banget Dibantu 8 distributor di Jakarta dan Bandung Penjualan trip jursangar bisa mencapai 200 kg sehari Dan sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia Ini dikirim sampai ke luar pulau Ke Medan Ke Batam Ke Rampung Kalau yang pulau Jawa sendiri masih ke Jakarta Surabaya Bogor Dan wilayah Jabodetabek Kalau dari dukanya Paling kalau misalkan ada komplain Atau misalkan produksinya Produksinya kadang suka macet lah Kadang kan karena lagi penuh banget Indinya apa Produksi orderannya penuh banget Jadi kita harus menunggu beberapa hari Untuk maksudnya kayak waiting list lah Untuk bakatin kritiknya gitu Selain pemasaran lawat distributor Pemuda berusia 26 tahun ini juga memanfaatkan sosial media Seperti Twitter Tak sekedar untuk menggait pembeli Sosial media sekaligus menjadi tempat Daud menerima kritik Saran hingga mengetahui trend pasar Bukan tak optimis Bila kritik pedas mungkin hanya menjadi temilan yang sedang trend Tapi Daud tetap mencari berbagai variasi rasa Hingga jenis temilan berbahan baku lain Untuk mengembangkan bisnisnya Kalau kita gak boleh berpikir Hingga jenis aja Kita tetap harus optimis Kita bisa bertahan Kita akan terus meningkat Dan berusaha menjadi yang terbaik Ternyata singkong yang dulunya makanan rakyat Namun sekarang sudah menjadi bisnis mas Bahkan omset dari penjualan Bipik Ingkong Bipjur ini Perduanya sudah mencapai ratusan juta rupiah Dari Bandung Jawa Barat AC Parbarat melaporkan